Pagi sedang dingin, sekitar 13 derajat celcius, tampak anak-anak pengungsi surya sedang berada di luar rumahnya, dengan pakaian hangat yang membalu tubuhnya. Mereka bukan sedang di perjalanan menuju sekolah ataupun bermain bersama, melainkan sedang berada di depan sub gudang Indonesia Humanitarian Center Aksi Cepat Tanggap di Edlib, salah satu provinsi di sebelah utara surya, Sabtu 19 Januari kemarin. Anak-anak pengungsi surya pun terbiasa dengan ritme pendistribusian, datang ke sub gudang IHC mereka tak pernah lupa untuk membawa kupon yang telah dibagikan sebelumnya. Budaya mengantri yang diterapkan, tim ACT pun selalu dipatuhi oleh mereka, demi mendapat dua kantong kops, roti khas surya untuk satu kupon ditukarkan. Sub gudang IHC ini beroperasi setiap hari, biasanya sejak pagi ribuan helikops telah tersusun rapi di dalam gudang, sampai para pengungsi datang untuk mengambilnya. ACT lewat program IHC secara rutin menyediakan 16.800 helikops per hari. Roti khas surya itu didistribusikan ke para pengungsi di Edlib, Kili, juga wilayah Hazano di dalam surya. Distribusi roti juga sampai ke Reinhali di perbatasan Turki dan Suria. Satu kupon untuk satu keluarga, jadi setiap keluarga pengungsi mendapat 14 kops per hari. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan makan siang sekaligus makan malam.